Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teman-teman semua Untuk video kali ini Sinta ingin sharing nih ke teman-teman semua Gimana sih caranya Belajar bahasa Turki Secara otodidak Jadi sebenarnya Ada beberapa teman Yang tanya ke Sinta Gimana sih caranya belajar bahasa Turki itu Susah gak Sint Kamu kuliah di Turki ya Misalnya gitu ya Sebenarnya kalau menurut Sinta sendiri Bahasa Turki ini lumayan Bahasa yang mudah untuk kita dapat belajar Secara mandiri atau kita belajar Secara otodidak gitu ya Kenapa? Karena Bahasa Turki ini merupakan Salah satu bahasa yang Menurut Sinta ada harmoninya Nah nanti kita lihat bersama ya Apa sih maksudnya harmoni gitu Nah cuman yang perlu Teman-teman tanyakan ke diri Teman-teman sendiri terlebih dahulu Sebelum belajar bahasa Turki Kenapa sih teman-teman harus belajar bahasa Turki Motivasi apa yang membuat teman-teman harus bisa bahasa Turki gitu Nah semakin kuat motivasi dari teman-teman Untuk belajar bahasa Turki Tentunya akan meningkatkan kemauan Dan juga mungkin intensitas belajar teman-teman gitu ya Jadi mungkin belajar bahasa Turkinya lebih cepat gitu Kemudian lebih konsisten gitu ya Kalau teman-teman cari di Google Nanti belajar bahasa Turki otodidak ini Kalian bisa lihat disini ada banyak tips gitu juga Belajar bahasa Turki secara otodidak Dan juga beberapa tips dan trik disini Cuma kalau dari pengalaman Sinta pribadi Setelah teman-teman tahu Apa yang memotivasi teman-teman Untuk belajar bahasa Turki Yang kedua Teman-teman harus menemukan buku yang tepat Untuk dapat belajar bahasa Turki secara otodidak gitu ya Nah disini nanti Disini sudah Sinta upload di Google Drive Nanti linknya Sinta tuliskan di description box Jadi teman-teman bisa akses dan bisa download Buku yang Sinta pelajari untuk Sinta belajar bahasa Turki Biasanya gitu ya Nah disini ada buku dasar Istanbul Ya Banjelar Icin Tursya Deskitabe Jadi ini di provide oleh pemerintah Turki mungkin ya Disini ada berbagai level Sinta sediakan disini Ada level A1, A2, B1, B2, sampai C1 ya Sampai C1 disini Nah selain dari buku-buku ini Ada juga yang buku Yang Sinta jadikan panduan selama Sinta belajar bahasa Turki secara otodidak Jadi ini bukunya Sinta rekomendasikan untuk teman-teman semua Yang mungkin baru pertama kali belajar bahasa Turki Karena ini bukunya lumayan bagus Bukan lumayan, memang bagus gitu ya Cuma disini teman-teman harus punya Harus tahu bahasa Inggris Karena pengantarnya menggunakan bahasa Inggris Bukan bahasa Indonesia ya Ini buku karangan Dari Asuman Celen Pollard dan David Pollard Nah Sinta rekomendasikan buku ini Karena Sinta juga udah baca buku ini Disini dia penjelasannya lengkap gitu Kemudian untuk grammar-nya juga bagus menggunakan buku ini Mungkin nanti teman-teman bisa melihat sendiri Di link yang akan Sinta bagikan di description box Jadi bisa teman-teman pelajari lebih dalam gitu ya Nah di buku ini juga di bagian pendahuluannya Diberikan gitu ya Kenapa sih harus belajar bahasa Turki gitu Bagaimana cara belajar bahasa Turki Seperti itu Kemudian Disini diberikan sedikit pendahuluan Pengantar bahasa Turkinya Seperti itu ya Kemudian Bagaimana cara mengucapkannya Pelafalannya Seperti itu Disini juga grammar-nya juga bagus Memang agak sedikit banyak ya Sekitar 280 halaman Tapi ini bukunya sangat bagus Untuk teman-teman pelajari gitu ya Mungkin nanti kita bisa buka sesi Belajar bahasa Turki Per halaman gitu ya Atau mungkin Per sub bab gitu Nah kemudian selain dari buku ini Untuk buku grammar Ini juga bagus Buku grammar Buku grammar Lale Turce Dilbilgisi Kitabe Dilbilgisi Ini artinya Tata bahasa ya Nah Lale Ini artinya bunga tulip ya Cuman judulnya Lale Turce Dilbilgisi Kitabe Beer Jadi ini Tata bahasa Buku grammar Buku tata bahasa yang pertama Ini juga bagus Nanti teman-teman bisa Lihat di description box-nya Nah disini juga Disini khusus untuk Tata bahasa ya Bukunya Kemudian Nah kemudian Yang untuk seri Dari level A1 Sampai C1 Nanti insya Allah Di sesi berikutnya Kita belajar Perlahan ya Dari sub bab Dari buku A1 Kita pelajari Buku A1 Mungkin ini ya Ini Istanbul Ya Banjelar Biasa kalau untuk teman-teman Yang mau kuliah di Turki Gitu ya Untuk tomer Mungkin ini bukunya Sangat membantu ya Istanbul Ya Banjelar Icin Turcha Der Skitabe Jadi Ya Banjelar Icin Ini maksudnya Untuk orang asing Gitu ya Buku pelajaran Bahasa Turki Gitu Turkish for Polonaires Coursebook A1 Ini level dasar Jadi level dasar Itu A1 Nanti sampai level Tertinggi Yaitu C1 Nah disini juga Lumayan Bukunya lumayan Memberikan basic Gitu ya Untuk awalan Mempelajari Bahasa Turki Cuman Kendalanya Mungkin disini Dia Hanya sedikit Bahasa Inggris Atau mungkin Hanya di bagian Awal-awal Saja Bahasa Inggrisnya Karena semuanya Penuh dengan Bahasa Turki Jadi kalau Untuk teman-teman Yang baru pertama kali Belajar Bahasa Turki Mungkin butuh Panduan awal ya Mungkin butuh guru Atau butuh Mentranslate Banyak kata disini Tapi gak apa-apa Nanti kita sama-sama Insyaallah Belajar bersama Di sesi video Berikutnya Gitu ya Kita akan Pelajari Buku Dari A1 Insyaallah Sampai level C1 Mungkin Per Videonya Kita pelajari Persubab Seperti itu Nah Kemudian Ini ada Buku Yang Sinta Buat Ini sebenarnya Buku khusus Untuk orang asing Yang ingin belajar Bahasa Indonesia Cuman disini Sinta Ini kan Ada Dalam Bahasa Inggris juga Ada Bahasa Indonesia Dan juga Bahasa Turki Jadi Mungkin ini bisa Sedikit membantu Teman-teman Untuk dapat Belajar Bahasa Turki Selain dari Buku Selain buku Kita juga Sebenarnya Membutuhkan Aplikasi-aplikasi Yang Dapat Membantu kita Belajar Bahasa Turki Karena kan kita Belajarnya secara Autodidak Jadi kita butuh Aplikasi Tertentu Yang dapat Meningkatkan Bagaimana Cara kita Berbicara Yang baik Praktis Bahasa Turki Berbicara Dengan orang Turkinya Mungkin Jadi tidak hanya Cukup dengan kita Belajar melalui Buku Tapi kan kita Juga butuh Speaking Berbicara Dan kita juga butuh Listening Mendengarkan Makanya kita butuh Conversation Atau percakapan Dengan orang asing Seperti itu Khususnya Dengan orang Native Turki Nah Untuk Aplikasi Yang dibutuhkan Nanti teman-teman Bisa lihat Di video selanjutnya Oke Mungkin sampai Disini dulu Untuk Tips Buku Belajar Bahasa Turki Secara Autodidak Dari Sinta Jika ada Pertanyaan Teman-teman Bisa chat Di kolom komentar Atau Bisa Chat DM Sinta Di Instagram Sinta Ayu Sakina Atau Di Instagram Indonesia Oretmen Mungkin teman-teman Bisa DM Sinta Di Instagram Sinta Pribadi Atau Di Instagram Indonesia Oretmen Nah Disini Insya Allah Nanti Sinta Bantu jawab Jika ada Pertanyaan Terkait Bagaimana sih Cara belajar Bahasa Turki Yang cepat Dan Tepat Oke Sinta Akhiri dulu Video kali ini Terima kasih Yidesler Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh